FENOMENA KEMATIAN Untuk menemui rakyatnya, untuk berjalan bergeliling negeri Maka ketika itu dia katakan Tolong persiapkan pakaian ku yang paling maskur Berulang pakaian disajikan, ditolaknya Maka sampailah kepada pakaian yang paling hebat dan maskur Dipasangkan oleh pelayannya Siapkan kendaraanku yang paling mewah Maka dipersiapkan Diprotes, diprotes Dipersiapkanlah sampai kendaraan yang sangat terbaik Maka pengawal sudah disiapkan ratusan Tentara dan polisi mendampinginya Bergeraklah iringan-iringan sang penguasa ini Tidak jauh berjalan Seorang tua pakai tongkat Seperti seorang pengemis berdiri di tengah jalan Ini kisah Ibn Jari Ketika itu Maka Seluruh beberapa orang pengawal maju ke depan Mencegat orang tua ini Suruh minggir Dia tidak mau minggir Katanya Kata sang penguasa ini Tanya sama dia Dia butuh apa Kalau dia mau butuh sesuatu Beri Dan suruh dia minggir Kata orang tua ini Saya tidak butuh apa-apa Kalau begitu kau minggir Aku tidak ada urusan dengan kalian Aku hanya punya urusan dengan satu orang saja Siapa Suruh Bosmu itu turun Tidak bisa Kalau itu saya tidak bisa Saya tetap di sini Jalan terhalang Terus keperluan kamu apa Tidak ada urusan dengan kalian Biar aku sampaikan ke sini Suruh dia ke sini Negosiasi yang tegang Akhirnya Penguasa ini turun Kata penguasa itu Seketika dia datang Yang tua berkata Sebelum penguasa berkata Awala ta'rifuni Kau tidak kenal aku Kata penguasa Dia juga berkata Aku bertanya padamu Apakah kau mengenal aku Tidak Kata penguasa Mengkamu siapa Sini dekat-dekat Kau benar tak kenal aku Tidak Sini dekat Dibisikkan ke telinga penguasa Aku ini malaikat maut Langsung menggigil Langsung Hilang semua kekuatan Anak malam rumah Terus Kata penguasa ini Ada apa Janjian Sudah datang Katanya Izinkan aku Untuk pamit Dengan keluarga Tidak bisa Izinkan aku Bikin wasiat Tidak bisa Semua permintaan Ditolak Dicabut Nyawanya Disitu Maka Ternyata Iringan-iringan Dan penampilan mewah itu Tidak berjalan panjang Semua berakhir Ketika jumpa Dengan malaikat maut Meminta ditangguhkan Meminta dispensasi Tidak diterima Ini fenomena Kematian Yang tidak bisa Dinegosiasi Dan banyak Orang lari Ingin lari darinya Tetapi Tidak bisa lari Dan ada juga Yang mengejarnya Tetapi Tidak bisa Didapat Sebelum Waktunya Tiba Tarih wah Bapak-bapak Yang berahmati Allah Ketika itu Apa pelajaran Kita ambil Kenapa Orang Tidak siap Ingin lari Dari kematian Karena dia Tidak pernah Mempersiapkan diri Untuk kematian Itu Karena Pecerita kematian Tidak ada Dalam agenda Hidupnya Perkara Kematian Tidak ada Dalam orientasinya Dan perkara Dan perkara kematian Di balik kematian Tidak ada Dalam mimpinya Maka Dia bukan Termasuk Impian Mereka Sehingga Kematian itu Menakutkan Dan dia Lari Darinya Apalagi Yang mengganggu Orang itu Siap Tidak siap Mati Mungkin perkara Kasih sayangnya Cintanya Pada anak Yang tidak siap Bagaimana Mempersiapkannya Kuncinya Mudah saja Jangan khawatirkan Anak yang tinggal Yang penting Jadikan Anak kita Orang baik Kalau sudah Kita jadikan Anak kita Orang baik Orang baik Harga mahal Hari ini Semua orang Butuh orang baik Penjahat pun Butuh orang baik Semua orang Butuh orang jujur Penjahat pun Butuh kawan yang jujur Walaupun dia Para penipu Para penipu pun Butuh kawannya jujur Dia ingin menipu orang Tetapi dia tidak Mau ditipu orang Dia ingin orang lain Berlaku jujur Kepadanya Setiap orang Butuh orang baik Dan itu sulit Hari ini Siapkan saja Anak kita Jadi orang baik Setelah itu Kalaupun Jangan dipikirkan Hadapi kematian dengan baik Adakah yang mengejar Kematian? Ada Khalid bin Walid Seorang jenderal Yang tidak pernah Terkalahkan Jenderal Islam Yang tidak pernah Terkalahkan Mengalahkan Pasukan Pasukan Parsi dan Roma Siapa penakluknya? Khalid bin Walid Di bawah Kekalipan Umar Mulhattab Jenderal yang Tidak pernah Terkalahkan Kalau dibuka Bajunya Maka ketika Itu apa? Kata Khalid bin Walid Ketika dibuka Bajunya Tidak ada lagi Kulit yang tidak disentuh Oleh panah Dan tombak Dan goresan pedang Semuanya bekas Luka di tubuhnya Tidak tersisa Kulit yang Tak tersentuh Luka Sehingga Jadi syair Mawudi'ah Tidak satu pun Di tubuhku ini Kulit yang Tidak pernah Luka Tetapi Khalid bin Walid Tidak mati Di badan Tempur Dia memburu Kematian Memburu Syahid Di mana-mana Tetapi Allah cabut Nyawanya Di atas Tempat tidur Kematian itu Tidak bisa Dielakkan Dan sulit Untuk dicari Sedang di ma'in Rahmati Allah Maka Khalid bin Walid Kenapa Tidak mati Sebab pertanyaan Pernah diajukan Kepada saya Ustaz Kenapa Khalid bin Walid Yang Mengalahkan Yang tidak ada Hari tanpa perang Yang kemudian Tidak pernah lelah Di badan tempur Tidak pernah berada Di barisan belakang Dia selalu barisan depan Berhadapan dengan Tokoh apa namanya Penakluk-penakluk Agama lain Tetapi Dia tetap menang Dan kemudian Dia tidak dapat syahid Karena Mungkin Allah Ingin memberi gelar dia Seorang jenderal Yang tidak pernah Terkalahkan Sehingga Dia tidak mati Mendirikan dan tempur Tetapi Bukankah Dia memburu Pahala syahid Ternyata Ada sepotong Hadis yang Membahagia Khalid bin Walid Mantolaba Syahadatan Bisidikin Siapa yang Sungguh-sungguh Tulus mengejar Mati syahid Fabalagallahu Lahu Manazila Suhada Allah Kan sampaikan Dia ke derjat Orang mati syahid Wa inma ta'ala Firasihi Sekalipun Dia mati Di atas tempat tidurnya Jadi Kematian itu Tidak bisa Dielakkan Walaupun Mimpi anda Belum tercapai Kematian Kematian itu Tidak bisa Anda kejar Walaupun Itu mimpi anda Karena anda Bersemangat Masuk surga Dan yang lainnya Maka untuk itu Kita semua Berada Di bawah Ketentuan takdir Apa yang bisa Kita lakukan Persiapkan diri Sebelum Datang Masa Janjian kita Dan kita Kalau sudah datang Tidak bisa Mengelah Dan tidak Akan mundur Sedikit pun Dan juga Tidak akan Dimajukan Mudah-mudahan Semua kita Husnul Khatimah